Terbongkar usia asli Syahrimi 47 tahun netizen ramai ingatkan soal resiko gamilan. Terbongkar usia asli Syahrimi 47 tahun netizen ramai ingatkan soal resiko gamilan. Terbongkar usia asli Syahrimi sepertinya mulai terbongkar dan menemui titik terang. Sesokini membongkar soal dugaan usia asli Syahrimi yang kabarnya berumur 47 tahun. Itu artinya sebentar lagi menuju ke Pala 5. Kedung dugaan usia asli Syahrimi 47 tahun kian menyebar, netizen pun ramai ingatkan inces akan resiko kehamilan. Mengingat hingga di tahun ketiga pernikahannya dengan Reino Barak, si biduan masih belum juga diberikan rezeki seorang anak. Dan satu lagi, tadi aku ngegol sama temenku, ini bukan kelahiran 80 tapi 76. Bongkarnya. Inces usianya 47, sekarang tuturnya menambahkan. Gara-gara itu netizen ramai menyentil hingga mengingatkan soal ngomongan hingga resiko hamil di usia yang mau memasuki Kepala 5. Wassalam dah cong, kalau udah 47 deh, pantas aja sel telurnya ngefreeze atau udah rontok. Udah semi menopaus atau bahkan udah menodini, even belum pun bila benar usianya segitu udah sangat beresiko bila hamil. Ungkap netizen. Nah ini kalau 45an ke atas baru masuk akal sesuai dengan bentuknya, kalau kelahiran 80an tidak mungkin full gosok. Sahut netizen. Tapi cocok dia umur segitu, kalau 38 atau 40 kemudahan, raut muka gastur udah kayak mbok-mbok. Semenjak mika langsung longsor gitu ya budih, bueda banget sama dulu tutur netizen lainnya. Beberapa waktu yang lalu, kalau didaulat menjadi salah satu brand ambasador produk skincare, Inces malah mendapat pertanyaan seputar ngomongan. Ia juga tak segan berikan keanggapannya soal rumor sudah melakukan program bayi tabung. Lakit hati ditikung Nikita Mirzani bongkar soal desain syahrini di ruku milik Anang. Nikita Mirzani atau dikenal akrab dengan panggilan nyai, pernah belak-belakan bongkar kelakuan syahrini. Hal tersebut dilakukan nyai lantaran nyai mengaku sakit hati. Nikita mengaku sakit hati lantaran dirinya ingin berdua dengan Anang hemansia. Namun tiba-tiba syahrini telah berdua dengan Anang terlebih dulu. Dikabarkan jika Anang lebih memilih berdua dengan syahrini. Pengakuan yang tersebut diungkapkan pada saat Nikita menjadi bintang tamu di kanal youtube Gopar Human. Dan pas di kita menunjukkan rawut muka sedih bahkan menekaskan air matanya. Nikita mengatakan jika senibu sudah senang mendengar Nikita akan berdua dengan Anang. Gua kalau ngomongin ini nanti, kan gak lucu Gopar, almarhum kan kenakan kerahim. Tiba-tiba teman gua ngabarin kalau diajak kerja sama mas Anang. Buat kita bikin duit, terus gua bilang ke nyokap itu sebelum ke ICU. Ungkap Nikita Mirzani. Pada saat Nikita dan Anang hemansia sudah mulai melakukan recording, sayangnya sang ibunya dilarikan ke ruang ICU. Selama 5 bulan, lamanya Nikita mengurus keseluruhan ibunya di rumah sakit. Namun sayangnya mimpinya telah berakhir setelah mendengar kabar. Nikita Syahrini menggantikan posisinya untuk berdua dengan Anang Hermansia. Setelah 4-5 bulan recording terus sampai ke pinggapur, segala macam terus masuk, Syahrini jadinya buyak. Ungkap Nikita. Mendengar jika posisinya digantikan oleh Syahrini, Nikita lantas memberi kabar untuk sang ibunda jika dirinya batal berdua dengan Anang Hermansia. Nikita mengaku jika kabar tersebut membuat kondisi sang ibu menurun. Dan gak tau kenapa dia sama Syahrini dan lagunya diambil Syahrini, gue langsung kayak sedih dan nyokap gue langsung masuk ICM yang parah. Dan mungkin ini emang bukan jodoh gue yang ucapkan kita sambil menangis. Namun ada satu momen yang cukup menyebabkan publik dan tak berhubungan dengan kasus Nikita Lansia dengan sebelumnya. Adik syahilmu yaitu Aisyah Rani dan temannya menggantikan video story di Instagram. Mengatakan indah berjambak rambut seorang wanita. Banyak yang mengatakan jika seorang wanita yang dibaksud adalah Nikita Merikani. Dan pas Nikita langsung merespon keras video story Aisyah Rani disebut. Wah-wah ada yang beraninya mau jembak nyai. Eh mbaknya, sebelum lo jembak nyai yang ada di mulut lo duluan yang gue injek. Gede juga nyali lo. Jakarta sempit mbaknya, awas lo gak jembak nyai pas ketemu yang ada gue ludain muka lo. Eh mbaknya dari tanya Facebook Instastory bilang mau jembak nyai, mendingan lo urus temen lo si cebol itu. Yang beberapa selalunya aku sembar. Tempat kemana-mana udah kendor banget padahal belum punya anak itu lidahnya sampe menjulur gitu ke mulut laki-laki yang belum mu. Tinggal lakinya. Katanya angka Tuhan curiga zaman dulu udah tinggapin tukoboy beyond the deal-nya. Dengan cara diobrol kan syai pake nyebut-nyebut nama Tuhan mulu lagi. Eh kalo lo emang jodoh lo itu di tangan Tuhan. Berarti prafok yang kenteng bunuh orang itu juga udah tanggir Tuhan dong mbaknya. Berarti mereka juga jangan dihujat dong. Ditambah nih kita membeberkan kelakuan syari ini pada saat berada di ruku anak. Jangan lupakan saat itu pun nyai ada di ruku di pondok indah saat itu kakak lo lagi retaman salah satu. Kali-kali penyanyi yang baru curai sama diva tutur misi tambir jani. Kali-kali penyanyi yang baru. Kali-kali penyanyi yang baru. Kali-kali penyanyi yang baru.